Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ikhlas mengikuti perintah orang tua Ikhlas mengikuti perintah ulama Daripada kisahnya Nabi Muhammad Tempatnya ikhlas adalah di dalam hati Ikhlas adalah sesuatu perjalanan Yang di jalan dan lain Jadi kita Muhammad Yaitu semata-mata Dia beribadah Dia berpatuah Dia menyembah kepada Allah Tidak dengan paksaan siapapun Tidak dengan apapun yang dia punya Semata-mata Dia beribadah Karena mengharap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Jaman dahulu Bagaimana kalau surga tidak diciptakan Kalau meraka tidak diciptakan Apakah kita masih mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas bahwa kita ibadah Bukan karena surga Juga bukan karena meraka Karena apa? Mengharap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ada sebagian maklum Dia beribadah Dia berjikir Dia bersalawat kepada Nabi Mengharap syurganya Allah Dan tidak ada orang yang beribadah Karena dia takut daripada Api meraka jahatna Dan meraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada mereka pula yang beribadah Mengharap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ini tingkatan-tingkatan Takwahnya manusia Yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah Lalu Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Mengucapkan Bahwasannya Allah menginginkan kemudahan kepada kalian Tidak menginginkan kesusahan Bahwasannya Kalian tidak dipaksakan untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti ibadahnya para mereka Diap-diap alif Diap-diap jam Itu beribadah Akan tetapi Allah menginginkan keikhlasan Kalian Kalau kalian ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang penting Apabila disebut nama Allah Berbentar dia punya hati Berbentar dia punya jiwa Kalau dipanggil nama Allah Allah Berbentar dia punya jiwa Berbentar dia punya hati Kakinya buru-buru ingin melangkah ke masjid Kakinya buru-buru ingin melangkah ke masjid Mengharap rida Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dimanapun Takwa itu Yaitu bergetarnya hati Keninduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang mempunyai getaran Keninduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti Disitu dia memiliki iman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Allah menginginkan kemudahan Di dalam bertakwa Bisa engkau bertakwa kepada Allah Sedang berjalan Membaca Bismillah Membaca zikir Membaca salawat Dimanapun saja Yang disebut dengan berbetakwa Menginginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas-jelas bahwasannya Fungsi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Seorang menjalankan Menjalankan Ketakwaan itu Bukan karena paksaan siapapun Karena dirinya Cinta kepada Allah Dan cinta kepada Nabi Muhammad S.A.W. Kali yang tadi kita lihat Hujan yang begitu deras Hujan yang begitu panjang Tentukan kita untuk melangkah Mengharap Mengharap Syafat Nabi Gida Muhammad S.A.W. Tanda Bahwa kita diajak Bukan diajak sama manusia Bukan diajak sama Tentukan diajak sama manusia Tentukan diajak oleh Allah Diajak oleh Nabi Gida Muhammad S.A.W. Kenapa diajaknya Sahabatnya Nabi Gida Muhammad S.A.W. Wahai sahabatku Bila kamu melihat Taman-taman syurga Wampirlah Ini ajakan Nabi Muhammad S.A.W. Sahabat tanya Apa taman syurga ya Rasulullah Rawdatul ilim Rawdatul fikir Taman syurga itu Wahai sahabatku Yaitu Tempat-tempat Yaitu Banyaknya mereka itu Perkumpulan zikir Dan menuntut ilmu Allah S.A.W. Jadi taman syurga Yaitu tempatnya orang Menuntut ilmu Dan memuji Allah S.A.W. InsyaAllah kita termasuk Masuk setelah Satzah Nabi Gida Muhammad S.A.W. Yaitu Rawdatul riyadul jannah Hadir ini dimuliakan oleh Allah S.A.W. Marilah kita membacakan Fatiha Di mana kita ingin masuk Di mana akhir tahun Mudah-mudahan Kita dijauhkan bala Oleh Allah Amin Kita dijauhkan fitnah Oleh Allah Amin Kita dijauhkan khadab Oleh Allah Amin Diselamatkan keluarga kita Diselamatkan Anak-anak kita Diselamatkan kita punya Orang tua Diselamatkan kita punya Saudara Diselamatkan kita punya Tetangga Diselamatkan kita punya Wilayah Diselamatkan kita punya Negara ini Mudah-mudahan Mendapat Rima dan syafaat Allah S.A.W. Rasikinya Walikulin Yakin Salihah Walia Arbatin Nabi S.A.W. 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 Saya minta kepada Hadri Baca salawat lagi kepada Nabi kita Muhammad SAW Agar dengan salawat ini Kita mengambah kesintaan kepada Nabi SAW Dan insyaAllah Kita akan adakan bulan Makhrab Di Masjid Al-Hidayah Masjid Al-Hidayah Yaitu Pada Tandang 30 Januari Pukul Dan 8 30 di daerah Cipete Utara Jakarta Selatan